9 rumah kebakaran di Kampung Lewi Dulang RT3 RW13 Desa Rencamulia, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung, pukul setengah 3 pagi. Penghuni rumah berjumlah 40 jiwa dan tidak ada korban jiwa. Ada pun kerugian yang ditaksir sebesar 720 juta rupiah. Penyebab dari kebakaran ini berasal dari korsleting listrik dari tiang listrik PLN yang dijelaskan oleh Rudy selaku korban sekaligus saksi bahwa memang tiang listrik itu menyangga banyak kabel. Sebelumnya Rudy sudah meminta kepada petugas PLN agar membenahinya karena ditakutkan ada gesekan, apalagi tiang tersebut menumpang ke benteng rumahnya. Jadi keluarnya api itu konsleting dari kabel pusat bukan dari kabel rumah bukan? Bukan, itu kan hidup itu kabel itu ada 6-8 dengan yang dibawahnya 8 kabel jadi lebih bertumpuk pak. Kan setiap bulan ada yang kontrol gitu pada diri itu. Saya sudah ngelaporkan, saya pikir kan dia juga... Begantung kontrol udah? Iya, saya sudah bilang pak kalau bisa ini diganti secepatnya, saya takutnya ini kebetulan banyak sambungan yang hanya ditutup dengan 8, takutnya nanti ada gesekan. Itu kan udah di, kan itu numpangnya ke dalam tinggi rumah gini, pak. Jadi kalau numpangnya di luar masih mendingan, makanya saya komplain waktu itu saya tetap. Itu kan numpang ini nyatu dengan benteng rumah saya, kebetulan di atas kan kayu, bukan permanen gini. Bukan ada pak nono, itu ngeliat emang dari itu kan bunyinya awalnya kayak suara orang buku, apapak. Supaya kalau kata orang Sunda malam letak-letak itu kan suara itu, ya lama-lama gesekan timbul jadi api gede, jadi langsung meledak. Dan saat kejadian pihak PLN langsung ditelepon, namun baru datang pada jam 7 pagi. PLN udah laporan waktu itu juga, istilahnya kota anak saya sendiri yang ngelepon. Sebetulnya ngeleponnya sebelum ada di subuh, pak. Alhamdulillah datang dari PLN, udah bujang 7 baru datang. Oke. Itu sampai kepadam kebakaran juga sampai marah-marah. Kenapa PLN katanya gak respon? Ini takut nambah korban banyak orang kesetua. Dina Sosial memberikan bantuan berupa beras, mie, pakaian, alat dapur, pakaian sekolah, dan tempat tidur, dan menyampaikan bela sungkawanya, berharap korban dapat tegar dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Di tempat yang sama, Kusnadi, Kepala Desa Renca Mulya, mengucapkan terima kasih kepada Dina Sosial, dan mudah-mudahan dari pihak yang terkait, ke depannya ada koordinasi-koordinasi lain untuk menanggulanginya. Ini dari Dina Sosial, menyampaikan jadah kawai yang segera besarnya, atau sekejadiannya, tapi di subuh. Kepala Desa Renca Mulya, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Dina Sosial, dan mudah-mudahan kami yang telah diberikan, sangat terbaik, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para korban, khususnya kepada para korban, kebantuan yang diberikan kebakaran ini, menurut sabar dan mudah-mudahan dari pihak yang terkait, terbuka sudah dikatakan, dan ke depannya ada koordinasi-koordinasi lain untuk menanggulanginya. Komaroman Syah Hadas TV mengabarkan